Dua orang sindikat pelaku curan mor dan spesialis pencurian rumah kosong Rabu petang dibekuk tim Satreskrim Polresta Padang di kawasan Kampung Juwa dan salah satu tempat fitness di kawasan Aurduri. Dari tersangka petugas berhasil mengamarkan sejumlah barang bukti berupa pahat dan peralatan mencuri serta tiga unit sepeda motor curian. Sejumlah petugas kepolisian berpakaian preman dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang menciduk seorang pelaku sindikat pencurian kenderaan bermotor dan spesialis pencurian rumah kosong yang telah beroperasi di sepuluh TKP di wilayah Kota Padang dalam satu pekan terakhir. Tersangka berinisial D.Y. ini ditangkap di rumahnya di Kampung Juwa kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang bersama dengan sejumlah barang bukti berupa tiga unit sepeda motor curian. Setelah dilakukan pengembangan, petugas kembali mengamankan satu orang rekan tersangka berinisial AD di sebuah tempat fitness di kawasan Aurduri, kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Tersangka yang tengah asik berolahraga di tempat gym ini tak menyangka akan kedatangan petugas polisi berpakaian preman dan langsung digelandang ke Mapolesta Padang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut bersama rekannya D.Y. Di kantor polisi, tersangka mengaku telah beroperasi di sepuluh TKP di wilayah Kota Padang dalam kasus curan mor dan pencurian rumah kosong. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan tiga unit sepeda motor, pahat, serta sejumlah peralatan mencuri. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang diancam dengan hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Memamankan dua orang pelaku pencurian dengan pemberatan dengan lebih kurang 10 TKP yaitu diantaranya ada 5 TKP curan mor yang ada di Kota Padang ini kemudian 5 TKP lagi spesialis kupak rumah. Orang ini berspesialis mengambil motor yang ada di pakiran kemudian rumah kosong. Jadi BB yang berhasil diambil oleh pelaku adalah motor FU, Fixen, dan Honda Beat. Ancaman hukumannya pasal 363 KUHP, tujuh tahun penjara. Dari Padang, Bodi Sunandar, AINews melaporkan.